Halo para pecinta Betal True The Heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siap kancut dengan perjalanan Mangoyan Kuilah selamat berimajinasi siapin kopinya kita kancutkan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengikuti pergerakan dari Bei Tianli Setelah cukup lama berjalan pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini sampai di dekat gubuk Dan keduanya pada saat ini segera duduk Bei Tianli pada saat ini menawarkan Xiaoyan teh dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa manutbae Bersamaan dengan Bei Tianli yang membuat teh pada saat ini atribut api yang sangat murni muncul di tangannya Melihat hal ini pupil mata Xiaoyan pun tiba-tiba menyusut dan wajah Xiaoyan dipenuhi dengan rasa tidak percaya Xiaoyan pun bertanya dengan heran apakah Bei Tianli adalah pemilik dari jantung api ini Orang tua itu pun tersenyum dan membuatkan teh untuk Xiaoyan terlebih dahulu Setelah itu sosoknya segera lanjut berkata bahwa ia tidak memiliki jantung api tersebut Harus dikatakan bahwa ia sebelumnya adalah pemiliknya tetapi pada saat ini ia tidak lagi memenuhi persyaratan Sekarang jantung api ini telah bebas dan jantung api ini tidak lagi memiliki seorang pemilik Xiaoyan pun tiba-tiba terkejut ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bei Tianli Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa Bei Tianli sesungguhnya adalah penguasa dari jantung api ini sebelumnya Xiaoyan awalnya mengira bahwa pemilik jantung api adalah orang yang menyegel Bei Tianli disini Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar yakin Bei Tianli benar-benar tidak disegel dan ia benar-benar seperti seorang yang sedang pensiun Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir Bei Tianli pun pada saat ini segera menyerahkan secangkir teh kepada Xiaoyan Xiaoyan pun dengan lembut mengangkat cangkir teh tersebut sebelum akhirnya menghirup teh dengan santai Dengan seteguk teh ini Xiaoyan seketika merasa jiwanya ditarik dengan keras dan Xiaoyan langsung masuk ke ruang misterius Xiaoyan seperti seseorang yang kesurupan dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak tahu di mana Xiaoyan berada Setelah pulih Xiaoyan pada saat ini berada di ruang gelap Xiaoyan melihat nyala api yang berkobar dan sesosok pada saat ini berdiri di dekat Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini melihat nyala api yang awalnya sangat kuat sebelum akhirnya nyala api tersebut pada saat ini menjadi semakin kecil Sosok tubuh yang membungkuk juga pada saat ini segera perlahan menoleh dan menatap ke arah Xiaoyan Bersamaan dengan sosok tersebut yang menoleh sosoknya segera berkata akhirnya ia telah sampai di sini Xiaoyan pun terkejut dan melihat kembali ke sekeliling dan Xiaoyan pada saat ini berpikir apakah ini adalah ilusi Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada sosok tua apakah pada saat ini senior berbicara dengan Xiaoyan Sosok yang sangat kurus itu pun pada saat ini tidak berbicara Tetapi dengan hati-hati memegang gumpalan bunga api dengan kedua tangannya Sosok itu perlahan mendekati Xiaoyan dan ketika Xiaoyan memperhatikan wajah dari sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit gemetar Xiaoyan tidak tahu mengapa Xiaoyan gemetar tetapi wajah ini benar-benar sangat familiar bagi Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya dalam keadaan linglung segera berkata sepertinya Xiaoyan mengenali senior Tetapi Xiaoyan tidak dapat mengingatnya dan apakah mereka mengenal satu sama lain Mendengar perkataan Xiaoyan ini sosok kurus itu seketika berkata perlahan dengan terlihat sangat lemah Sosoknya memanggil Xiaoyan dengan sebutan Yang Mulia dan lanjut berkata sepertinya ingatan dari Yang Mulia masih belum sepenuhnya pulih Bawahan pada saat ini telah menunggu Yang Mulia untuk waktu yang lama Xiaoyan pun sedikit mengurutkan keningnya dan Xiaoyan benar-benar memiliki banyak misteri yang melekat di benaknya Xiaoyan benar-benar ingin tahu siapakah yang dimaksud dengan Yang Mulia oleh beberapa orang yang ditemui oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa seseorang sebelumnya juga telah memanggil Xiaoyan seperti ini sebelumnya Bisakah senior pada saat ini memberitahu siapakah yang disebut Yang Mulia ini Sosok tersebut pada saat ini segera bergumam bahwa reinkarnasi Yang Mulia pada saat ini harus menjalani kehidupan ini sendirian Tetapi ia yakin bahwa suatu hari nanti Yang Mulia akan kembali lagi Sekarang jantung api ini akan kembali menjadi milik dari Yang Mulia Percikan api ini hampir padam dan Yang Mulia pada saat ini harus segera mengambilnya Dengan begitu maka Yang Mulia pasti akan kembali berubah menjadi bintang paling terang di antara 3000 dunia Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh sosok tersebut Sementara itu sosok tersebut pada saat ini segera kembali berkata apakah Yang Mulia pada saat ini sudah siap Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin bingung dan mata Xiaoyan hanya bisa menatap ke arah percikan api yang berada di tangan sosok tersebut Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah cahaya yang benar-benar terlihat seperti cahaya bintang yang berada di hadapannya Xiaoyan tanpa sadar bergumam apakah ini adalah jantung api Di saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini mengelurkan telapak tangannya dan sebelum Xiaoyan mendekati jantung api Telapak tangan Xiaoyan pada saat ini langsung berubah menjadi berwarna merah darah dan terasa sakit Xiaoyan menggertakan gigi dan dengan paksa pada saat ini mengelurkan telapak tangannya Tanya sementara sosok tersebut segera berkata agar Yang Mulia segera mengambilnya Xiaoyan pada saat ini masih terus mengelurkan tangannya dan semakin Xiaoyan mengelurkan tangannya Xiaoyan benar-benar merasa semakin sakit dan rasa sakit seperti ini belum pernah dihadapi oleh Xiaoyan sebelumnya Tangan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terbakar oleh nyala api dan ini bukanlah api surgawi milik Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya berteriak dipenuhi dengan kesakitan yang tak tertahankan Melihat pemandangan ini mata sosok urus itu tiba-tiba berubah menjadi abu-abu sebelum akhirnya ia lanjut berkata Sosoknya pada saat ini berkata sepertinya ia bukanlah Yang Mulia Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin bingung tetapi pada saat ini Xiaoyan tentu saja tidak akan menyerah Sudah ada beberapa orang yang menyebut Xiaoyan dengan sebutan Yang Mulia Xiaoyan juga pada saat ini yakin bahwa apa yang berada di hadapannya adalah jantung api yang sudah berada di hadapan Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan tentu saja pada saat ini tidak akan melepaskan jantung api tersebut begitu saja Namun Xiaoyan juga pada saat ini tersadar bahwa Xiaoyan sepertinya pada saat ini masuk dalam kondisi ilusi Xiaoyan mengertakan gigi dengan ekspresi kegilaan di matanya dan berpikir karena ini adalah ilusi Maka pada saat ini juga tidak akan ada yang namanya kematian Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menahan rasa sakit tersebut karena semua ini hanyalah sebuah ilusi Sementara itu di sisi lain sosok turus tersebut pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan bukanlah pemiliknya Meskipun Xiaoyan pada saat ini berusaha Xiaoyan tidak akan bisa mendapatkannya oleh karena itu sebaiknya pada saat ini Xiaoyan segera menyerah Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini berusaha berbicara sambil menahan rasa sakit Xiaoyan berkata bukankah benda ini pada saat ini tidak memiliki pemilik Pria kurus itu pun menganggukkan kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan yang memiliki ekspresi kesakitan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata karena Xiaoyan tahu bahwa jantung api ini tidak memiliki pemilik Oleh karena itulah Xiaoyan datang kesini karena Xiaoyan ingin menjadi pemiliknya Melihat Xiaoyan yang pada saat ini bersih keras sosok tersebut pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ini adalah ilusi Xiaoyan tentu tahu bahwa jika Xiaoyan mati disini maka jiwanya akan menghilang dan Xiaoyan benar-benar akan mati disini Oleh karena itu pada saat ini sebaiknya Xiaoyan berpikir dengan jernih dan segera menyerah Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menyadari tampaknya sosok tua tersebut benar-benar ingin menguji Xiaoyan Sosok tua tersebut benar-benar ingin mematakan semangat Xiaoyan untuk menguji Xiaoyan apakah Xiaoyan layak untuk jantung api atau tidak Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih terus bertahan di tengah-tengah pembakaran dari jantung api Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiaoyan benar-benar merasakan sakit dan pada saat ini hampir semua lengan Xiaoyan berubah menjadi abu Pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan tidak ingin meminta bantuan ataupun bayangan hitam di belakang Xiaoyan Pada akhirnya dengan berjalannya waktu pada saat ini kesadaran Xiaoyan semakin lama semakin berkurang Sosok urus itu pun seketika mengelah nafas dan berkata ternyata ini benar-benar bukan yang mulia Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam sambil menahan sakit dan kesadaran Xiaoyan pada saat ini semakin berkurang Xiaoyan pada akhirnya bergumam apakah Xiaoyan pada saat ini akan mati Meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak merasa perasaan yang tidak nyaman di dalam hatinya Sebaliknya pada saat ini Xiaoyan merasa jiwa dan raganya telah memperoleh semacam kelegaan Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan tak berdaya sebelum akhirnya tubuh Xiaoyan segera rubuh Xiaoyan mengeluarkan seteguk darah dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar semakin lemah Sementara itu melihat Xiaoyan yang pada saat ini terjatuh pria kurus itu pun segera melangkah untuk mengambil jantung api Namun pada saat yang bersamaan tiba-tiba bayangan hitam berdiri di bawah kaki Xiaoyan yang ngeroboh Sosoknya pada saat ini dengan kokoh berdiri dan mata dari pria kurus itu tiba-tiba menyusut Matanya gemetar karena kegembiraan sebelum akhirnya dengan suara serak dan tidak percaya ia mulai berbicara Sosok tersebut bertanya apakah ini benar-benar yang mulia Mendengar hal tersebut pada saat ini bayangan hitam itu pun seketika membuka matanya dengan cahaya keemasan Bersama dengan hal tersebut pada saat ini angin kencang seketika menderuk mengakibatkan cahaya dari jantung api yang melemah hendak padam Pria kurus itu pun seketika kembali mengangkat kelapanya dan memandang ke arah bayangan hitam Pria kurus itu pada saat ini dengan keras berteriak bahwa ini bukanlah yang mulia Mendengar hal tersebut bayangan hitam itu segera kembali menoleh ke arah pria kurus Matanya yang keemasan pada saat ini segera berubah menjadi berwarna merah dan saat yang bersamaan Pria kurus itu pun seketika berlutut di tanah sebelum akhirnya tubuhnya segera terbakar dan berubah menjadi abu dalam sekejap Setelah kematian dari pria kurus itu pada saat ini bayangan hitam segera melintas dan percikan api itu langsung hilang olehnya Bersamaan dengan hal tersebut angin kembali bertiup sebelum akhirnya sosok tersebut kembali menghilang ke dalam tubuh Xiaoyan Pada saat yang bersamaan kehidupan Xiaoyan yang seperti kunang-kunang dengan hanya menyisakan nyala api yang redup Pada saat ini sebuah jantung muncul di antara nyala api yang bergoyang Jantung ini terbentuk dari jantung api dan seketika jantung api ini menelan semua api mirip Xiaoyan Xiaoyan pada saat yang bersamaan juga memuntahkan seteguk besar darah Bersamaan dengan hal tersebut sebuah telapak tangan segera keluar dari tubuh Xiaoyan dan mengarah ke jantung api Telapak tangan tersebut meremas jantung api dengan kuat dan jantung api pada saat ini benar-benar ditekan Jantung api itu pada akhirnya segera ditalik masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak sadarkan diri Xiaoyan pada saat ini tergeletak di antara teratai api dan semua teratai api yang ada di sini benar-benar mengelilingi Xiaoyan Perlahan-lahan kesadaran Xiaoyan pada saat ini kembali dan Xiaoyan melihat sekeliling dan pemandangan ini benar-benar sangat akrab dengan Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini merasakan tubuhnya tiba-tiba melonjak dan teratai api di sekelilingnya bergegas ke arah Xiaoyan Energi yang sangat kuat pada saat ini mengalir ke tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa menggerakkan tubuhnya Xiaoyan hanya bisa terdiam untuk sementara waktu sebelum akhirnya Xiaoyan kembali ke kondisi semula Xiaoyan tiba-tiba terbangun dan mata Xiaoyan pada saat ini segera menjadi jernih Pada saat ini sambil memegang cangkir teh Xiaoyan menoleh dan ada seorang lelaki tua duduk di hadapan Xiaoyan Sosok tua tersebut bertanya kepada Xiaoyan bagaimana rasa teh yang telah ia tanam sendiri Xiaoyan pada saat ini menatap cangkir tehnya sebelum akhirnya menatap kembali ke arah sosok tua tersebut Mata Xiaoyan bergetar dan Xiaoyan pada saat ini menunjukkan keterkejutan dan Xiaoyan benar-benar merasakan detak jantungnya Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang baru saja dialami oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar segera bergumam apakah ini adalah ilusi Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata kepada sosok tua tersebut bahwa seteguk teh ini enak dan tidak bermasalah Tetapi Xiaoyan hampir kehilangan nyawanya di dalam ilusi yang sangat kuat Mendengar hal tersebut sosok tua itu pun seketika tampak bingung dan bertanya kepada Xiaoyan ilusi apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Apakah pada saat ini teh yang diminum oleh Xiaoyan mengandung racun Xiaoyan pada saat ini masih tampak bingung dan Xiaoyan hanya bisa tertegun dan mengerutkan kening Xiaoyan bertanya-tanya di dalam hatinya mungkinkah sosok tua ini tidak melakukan hal tersebut Xiaoyan menatap ke arah lelaki tua tersebut sebelum akhirnya lanjut bertanya Bisakah senior memberitahu Xiaoyan mengenai keberadaan dari jantung api sekarang Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat lelah di tubuh dan jiwanya setelah adegan sebelumnya Xiaoyan meyakini pasti ada yang salah dengan apa yang baru saja Xiaoyan alami Sementara itu sosok tua itu menyesap tehnya sebelum akhirnya tersenyum dan menatap ke arah Xiaoyan Setelah itu orang tua itu pun segera berdiri dan menghola nafas panjang Sosoknya seketika berbalik dan berjalan menuju ke arah rumah kayu dan bergumam Bukankah jantung api sudah diberikan kepada Xiaoyan? Xiaoyan pun tiba-tiba terkejut dan segera ingin memeriksa apakah ada sesuatu yang aneh di tubuhnya Xiaoyan juga ingin tahu dimanakah jantung api berada Namun sebelum Xiaoyan melakukannya pria tua itu kembali berbicara jika Xiaoyan ingin menemukannya Xiaoyan tentu saja dapat menemukannya Tetapi ketika Xiaoyan menemukannya maka Xiaoyan akan buta baik mata maupun jiwanya Sebaiknya pada saat ini ia meminum teh sebelum akhirnya pergi Dan melihat apakah dua orang yang Xiaoyan kubur sebelumnya telah bertunas Setelah selesai berbicara pria itu pun pergi mendekati rumah kayu meninggalkan Xiaoyan yang sedang duduk Xiaoyan memegang cangkir teh dengan bingung dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar linglung Xiaoyan pada akhirnya segera menyesap tehnya dan berdiri Setelah itu Xiaoyan segera bergegas menuju ke arah mayat yang sebelumnya Xiaoyan kubur Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar merasa aneh dengan apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak berani mengambil resiko dan tidak mencoba untuk mencari keberadaan dari jantung api Pada akhirnya Xiaoyan terus berjalan sebelum akhirnya sosok Xiaoyan terkejut ketika melihat tempat di mana Xiaoyan mengubur dua sosok sebelumnya Pada saat ini Xiaoyan menghentikan langkahnya dan dengan ekspresi terkejut Xiaoyan melihat arah dua pohon besar yang tumbuh di tempat mereka dikuburkan Pohon-pohon ini tampak mirip dengan bentuk manusia dan ketika Xiaoyan melihat lebih dekat Xiaoyan menemukan bahwa kedua pohon besar itu benar-benar memiliki wajah manusia Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa meski aura kedua orang tersebut sangat lemah tetapi auranya cukup stabil Ternyata pada saat sebelumnya ketika sosok tua tersebut memerintahkan Xiaoyan untuk mengubur tubuh mereka Ia tidak berniat untuk menguburnya hidup-hidup melainkan untuk menyelamatkan mereka Xiaoyan pun memandangi dua wajah yang familiar yang telah berubah menjadi manusia pohon dan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening Pada saat ini ada wajah yang terlihat sangat familiar bagi Xiaoyan Wajah itu benar-benar membuat Xiaoyan mengerutkan kening karena perasaan unik ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa Xiaoyan lupakan di dalam hatinya Xiaoyan pada akhirnya bergumam meskipun penampilannya telah banyak berubah Pada saat ini Xiaoyan benar-benar masih mengenali Hun Tiandi Bersamaan dengan Xiaoyan yang bergumam lelaki tua itu pun pada saat ini segera datang ke sisi Xiaoyan Sosok tua tersebut tampaknya telah merasakan fluktuasi dari Xiaoyan Ia segera bertanya apakah mereka memiliki dendam kepada Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera kembali menarik fikirannya Xiaoyan benar-benar tidak menyadari bahwa ketika Xiaoyan menatap ke arah Hun Tiandi Fluktuasi aura Xiaoyan benar-benar segera melonjak Oleh karena itu dengan fluktuasi ini maka sosok tua tersebut bisa melihat ada permusuhan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada sosok tua tersebut bahwa ini telah menjadi sebat dan akibat sejak lama Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih akan terlibat dan terjebak dalam sebab akibat ini Mendengar hal tersebut sosok tua itu pun segera berkata kepada Xiaoyan Sepertinya Xiaoyan pada saat ini tidak ingin membunuhnya Sekarang keduanya telah terluka parah dan selama Xiaoyan mau mereka benar-benar tidak akan bisa selamat Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiaoyan hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya segera lanjut berbicara Xiaoyan berkata bahwa mereka telah menjadi saingan begitu lama Jika Xiaoyan pada saat ini membunuhnya dalam kondisi tidak berdaya hal tersebut benar-benar akan terasa membosankan Karena ia pada saat ini masih bisa bertahan mari memberi kesempatan untuknya segera pulih Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa menyelesaikan sebab akibat ini secara langsung dan dengan memuaskan Keputusan yang dibuat oleh Xiaoyan ini pada saat ini benar-benar agak tidak terduga bagi sosok tua tersebut Senyum seketika muncul di wajah Bei Tian Li sebelum akhirnya Ia pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak perlu mencari masalah Tetapi semua keputusan pada saat ini berada di tangan Xiaoyan Dan terserah Xiaoyan ingin membunuhnya atau tidak Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut dan mulai merenung sejenak Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok tua tersebut kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan Ia berkata sebagai pemilik jantung api generasi ke-9 Ia yang merupakan generasi ke-8 akan segera mewarisi pemahaman seumur hidupnya tentang jantung api kepada Xiaoyan Xiaoyan seketika sedikit terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Bei Tian Li Menurut apa yang dikatakan oleh sosok tua ini Sepertinya pada saat ini Xiaoyan harus memujanya sebagai gurunya Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya bertanya apakah senior pada saat ini ingin Xiaoyan menjadi seorang murid Bei Tian Li pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak perlu menjadi muridnya Karma antara Xiaoyan dan Bei Tian Li adalah dasar dari teratai hijau ini Setelah meninggalkan teratai hijau ini maka karma diantara Xiaoyan dan Bei Tian Li juga akan berakhir Terlebih lagi sebagai pewaris generasi ke-8 dari jantung api ini adalah tugasnya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali terkejut Pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah maksud senior pada saat ini Xiaoyan sudah mendapatkan jantung api Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat bingung apakah Xiaoyan sudah mendapatkan jantung api atau belum Xiaoyan tidak merasakan apapun yang aneh di dalam tubuhnya dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu Xiaoyan telah banyak menyerap api surgawi dan setelah Xiaoyan menyerap api surgawi tentu saja kekuatan Xiaoyan akan meningkat Tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak bisa merasakan peningkatan apapun setelah mendapatkan jantung api Tentu saja hal tersebut pada saat ini benar-benar membuat Xiaoyan merasa sangat bingung Sementara itu di sisi lain pada saat ini Bei Tian Li tertawa mendengar Xiaoyan yang pada saat ini bertanya Bei Tian Li pada saat ini lanjut bercerita kepada Xiaoyan bahwa sebelum Xiaoyan datang ke sini Bahkan sudah ada 80 ribu orang yang ke sini untuk mendapatkan jantung api Namun endingnya tidak perlu dikatakan lagi dan sekarang Xiaoyan baru saja mendapatkan benih dari jantung api Setiap generasi dari jantung api akan menggunakan seluruh kekuatannya sambil menunggu generasi pemilik berikutnya muncul Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali terkejut dan bertanya apakah itu hanyalah benih jantung api Selain itu apakah senior Bei Tian Li juga pada saat ini akan menyerahkan seluruh kekuatannya Terlebih lagi bukankah jika itu hanyalah benih jantung api yang Xiaoyan dapatkan Dengan begitu maka benih api ini benar-benar tidak akan memiliki kekuatan Xiaoyan pada saat ini berpikir pantas saja Xiaoyan tidak merasakan apapun setelah mendapatkan jantung api ini Melihat senyum pahit dan kaku dari Xiaoyan sosok tua itu pada saat ini seketika kembali tersenyum Setelah itu Bei Tian Li pun lanjut bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan melihat teratai api di seluruh dasar laut ketika Xiaoyan masuk Xiaoyan pun tercengang saat mendengar hal ini sementara Bei Tian Li lanjut berkata bahwa semua itu adalah milik Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini semakin terkejut dan tanpa sadar bertanya apakah semuanya adalah milik Xiaoyan Bei Tian Li pun menganggukkan kelapanya dan lanjut berkata bahwa Xiaoyan harus menyerap semuanya Jika tidak maka Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa pergi dari sini Xiaoyan merasa sangat senang pada awalnya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tua tersebut Tetapi ketika mendengar bahwa Xiaoyan harus menyerap semuanya Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tertegun Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini tidak salah mendengar Bukankah satu teratai api saja sudah memiliki ledakan yang cukup untuk menghancurkan seorang dosian bintang 5 Jika begitu permasalahannya bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini bisa menyerap semua teratai api tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini Bei Tian Li pun segera kembali mulai menjelaskan Bei Tian Li bertanya apakah Xiaoyan tahu apa yang dimaksud dengan inti api Inti api adalah inti dari semua api yang berada di dunia ini Semua api di 3000 alam berevolusi darinya dan jantung nyala api juga disebut dengan api leluhur Pada saat ini Bei Tian Li tidak tahu pengalaman hidup dari Xiaoyan tetapi ia tahu bahwa generasi ke-9 akan segera menjadi dewa Ia juga tahu bahwa Xiaoyan akan segera menjadi generasi ke-9 dari jantung api ini Oleh karena itu ia berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini akan mampu menghadapinya Xiaoyan juga pada saat ini harus tahu bahwa ada 99.999 teratai api di sini Jika Xiaoyan menyerap semuanya kekuatan Xiaoyan pada saat itu benar-benar akan melesat melonjak lebih tinggi Xiaoyan pada saat ini mendecahkan lidahnya ketika mendengar perkataan dari Bei Tian Li Kedengarannya memang sangat menggoda tetapi Xiaoyan tahu bahwa 99.999 teratai api ini bukanlah lelucon Satu teratai api saja yang meledak sudah merepotkan bagi Xiaoyan apalagi dengan begitu banyak teratai api Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini sosok tua itu pun segera mengeluarkan batu giyok Ia segera melemparkannya ke Xiaoyan dan segera menjelaskan bahwa ia memiliki teknik latihan di sini Teknik tersebut ia peroleh melalui pencerahan miliknya dan Bei Tian Li juga terkenal oleh teknik ini Oleh karena itu pada saat ini mungkin teknik tersebut akan dapat membantu Xiaoyan berlatih Xiaoyan pun menangkap giyok yang pada saat ini dilemparkan oleh Bei Tian Li Mata Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan kilauan dan kesenangan Apa yang lelaki tua itu lemparkan kepada Xiaoyan dengan santai adalah kerja keras di hidupnya selama ini Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Bei Tian Li akan memberikan semua ini kepada Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih kepada senior Bei Tian Li Bei Tian Li pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ini adalah sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh jantung api Bahkan jika ia tidak melakukan hal ini akan selalu ada orang yang akan menggantikan Bei Tian Li Karena Xiaoyan telah mendapatkan teknik tersebut maka pada saat ini Bei Tian Li akan memberi waktu Xiaoyan 10 hari untuk memahaminya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini memikirkan waktu untuk berlatih Xiaoyan berpikir bahwa kontes dari 10.000 alam ini akan menunggu Xiaoyan Terlebih lagi pada saat ini situasi di benua Dodi juga benar-benar tidak diketahui oleh Xiaoyan Dengan begitu maka Xiaoyan tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu di sini dan Xiaoyan tidak bisa berdiam diri Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ada satu hal lagi yang ingin ditanyakan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini ingin tahu berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sepenuhnya pelatihan dari jantung api Bei Tian Li pun menganggukkan kelapanya dan lanjut menjelaskan bahwa semuanya tergantung dengan kualifikasi Xiaoyan Jika Xiaoyan adalah jenius mungkin Xiaoyan membutuhkan waktu 100.000 tahun Jika Xiaoyan adalah jenius diantara jenius maka Xiaoyan mungkin akan membutuhkan waktu 10.000 tahun Tetapi jika Xiaoyan adalah seorang jenius yang tiada taranya diantara para jenius Setidaknya Xiaoyan membutuhkan waktu 1000 tahun tetapi menurutnya hal tersebut hampir tidak mungkin Bahkan jika mungkin membuat kecepatan di dalam latihan ini sepertinya itu bukanlah hal yang baik bagi Xiaoyan Xiaoyan pun tercengang ketika mendengar hal ini dan tanpa sadar bergumam setidaknya Xiaoyan membutuhkan waktu 1000 tahun Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar tidak bisa tinggal terlalu lama di sini Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki kekhawatiran terhadap keluarganya Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan tidak bisa berlatih di sini terlalu lama Xiaoyan benar-benar harus dengan cepat pergi dari tempat ini Bei Tian Li pun seketika sedikit terkejut dan bingung sebelum akhirnya bertanya memangnya mengapa? Apakah Xiaoyan pada saat ini masih peduli dengan kompetisi ini? Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan pada saat ini berpikir bahwa kompetisi pada saat ini sudah tidak lagi penting bagi Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya memikirkan keselamatan dari semua anggotanya begitu juga dengan benua Dodi Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata bahwa kompetisi itu sudah tidak penting lagi bagi Xiaoyan Pada saat ini Xiaoyan benar-benar memiliki kekhawatiran di dalam hatinya Alam tempat Xiaoyan berasal pada saat ini dalam bahaya dan Xiaoyan tidak punya banyak waktu untung membuang waktu di sini Oleh karena itu pada saat ini apakah Xiaoyan benar-benar perlu menyerap semua teratai api di sini? Bei Tian Li pun mengaguhkan kelapanya dan berkata ternyata ada kekhawatiran di hati Xiaoyan Dan hal ini tidak akan mudah untuk diatasi Tetapi jika ingin menjadi orang hebat perasaan tersebut terkadang akan menjadi batu sandungan yang terbesar Bei Tian Li pada saat ini berani menjamin setelah Xiaoyan menyerap semua teratai api di dasar laut yang berada di sini Ketika Xiaoyan keluar dari tempat ini nama Xiaoyan akan bergemak di 3000 alam Selain itu semua orang yang berkonflik dengan Xiaoyan sebelumnya benar-benar akan ketakutan kepada Xiaoyan dengan hanya mendengar namanya Bukankah dengan begitu? Maka hal ini adalah kesempatan yang bagus bagi Xiaoyan untuk menjadi lebih kuat Selain itu sekali saja Xiaoyan melewatkan kesempatan ini maka Xiaoyan tidak akan pernah memilikinya lagi Ini adalah kesempatan penting bagi Xiaoyan tetapi semua pilihan berada di tangan Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa itu bukanlah sebuah pilihan Cara Xiaoyan juga pada saat ini bukanlah untuk menjadi lebih kuat tetapi untuk melindungi Jika Xiaoyan bahkan tidak bisa melindungi orang paling penting di sekitar Xiaoyan lalu apa gunanya Xiaoyan menjadi lebih kuat? Mendengar hal tersebut Bei Tianli pada saat ini tersenyum dan segera berkata bagaimana cara melindunginya Bagaimana cara melindungi mereka jika Xiaoyan bahkan pada saat itu tidak memiliki sebuah kekuatan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata bahwa kekuatan dan kultivasi bisa menunda Tetapi orang-orang yang Xiaoyan cintai dan teman-teman Xiaoyan yang berada di dalam kesulitan tidak bisa menunggu Bahkan meskipun Xiaoyan lemas Xiaoyan akan menyelamatkan mereka dengan cara apapun Xiaoyan pada saat ini hanya ingin melindungi mereka semua dan ini adalah inti dari jalan api Xiaoyan Mendengar hal tersebut pada saat ini Bei Tianli hanya bisa memandang Xiaoyan yang menunjukkan ekspresi ketekunan Tampaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak akan pernah menyerah kepada apapun Pada akhirnya Bei Tianli segera memahami karakter Xiaoyan dengan jelas Bei Tianli pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya berkata Dalam hal ini sebaiknya Xiaoyan meluangkan waktunya untuk berlatih Xiaoyan perlu memahami dengan jelas gulungan yang baru saja diberikan oleh Bei Tianli Di dalamnya ada tiga karakter dan jika Xiaoyan memahami karakter pertama dengan jelas Xiaoyan akan memenuhi syarat untuk menyerap teratai api dan memperkuat benih dari jantung api Waktu Xiaoyan benar-benar hampir habis oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan harus bergegas dengan cepat Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya Xiaoyan berpikir Bei Tianli pada saat ini sepertinya tidak akan menghalangi niat dari Xiaoyan Justru pada saat ini ia menyarankan Xiaoyan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin Pada akhirnya Xiaoyan mengangguk dan mencari tempat datar untuk memulai pelatihan Pada akhirnya Xiaoyan berpikirkan kemahiran